Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya masih di tutorial 89 pada pertemuan kali ini kita akan belajar membuat kartu nama dengan hanya menggunakan microsoft port hasilnya nanti akan kurang lebih seperti ini ini kartu nama yang saya buat dengan menggunakan microsoft port microsoft port 2013 oke langsung saja kita silahkan buka microsoft port sobat kemudian buat lembar kerja baru kita terlebih dahulu atur kertasnya saya biasa menggunakan kertas 4 kemudian marginnya kita 0,5 x 0,5 inci nah setelah ini siap kita mulai membuat kartu nama pertama kita masukkan gambar gambar background background ini saya dapatkan di png3 nanti kalau sobat mau juga background seperti ini saya akan sertakan linknya di di dalam deskripsi ini adalah nanti akan bergambar yang akan kita jadikan background kartu nama kita crop terlebih dahulu kita crop terlebih dahulu kemudian kita disini klik gambar background format kita ganti menjadi behind text selanjutnya kita buat kotak insert text box nah disini kita buat ukurannya adalah karena ini untuk kartu nama kita buat ukurannya 2 2 inci kali 3,5 inci ini kita ubah menjadi ini format tadi ya text in front of text agar backgroundnya terlihat kita ubah warna kotak ini menjadi novel nah selainnya kita gabungkan antara gambar background ini dengan gambar kotak caranya kita klik kotak dulu kemudian klik control pada keyboard nah sehingga nah perhatikan kursornya kursornya berubah menjadi tanda plus seperti ini kemudian kita klik nah sekarang background dan kotak text box tadi kita sudah bisa di klik dua-duanya kemudian klik kanan kita pilih group group agar mempermudah pengaturannya kita disini klik format kemudian disini selection panel kita aktifkan nah ini karena kotak atau gambar backgroundnya melebihi area melebihi area kartu nama kita crop terlebih dahulu kita pilih gambar apa namanya background kemudian kita format crop kita cropkan samain dengan kartu nama ukuran kartu nama nah jika backgroundnya sudah siap kita sekarang masukkan logo logo kita atur info note nah kita tempatkan kira-kira disini kemudian kita gabungkan klik gambar kartu nama background kartu nama klik control kemudian kita klik gabungkan seperti tadi nah sekarang kita mulai mengetik selamat menikmati selamat menikmati nah tulisannya sudah jadi isinya sudah jadi isinya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan sobat sekarang kartu nama sudah jadi nah untuk memperbanyaknya kita cukup copy agar satu halaman itu bisa menjadi 10 kartu nama pertama kita copy dulu atur dulu ini kartu namanya format position inline with text kemudian kita ctrl c c c c c c c c c nah kartu nama sekarang sudah jadi dan siap dicetak bisa sobat bisa mencetaknya di kertas glossy dengan menggunakan printer biasa atau juga bisa dicetak ke percetakan kalau sobat ingin mencetaknya dipercetakan pastikan sobat menyimpan file ini dengan format vd oke sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati